Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-temanku di channel tojang 127 kali kita akan berbagi terkait cara transfer uang dari mandiri ke BSI atau ke Bank Sariah Indonesia temen-temen ya gimana sih caranya terkait yang dulu yang namanya Bridge ke yang BSM sama BNI Sariah sekarang menjadi BSI itu sudah kami bahas videonya terkait bagaimana nasib Bank Sariah ya yang menjadi ke BSI yang Bank Sariah Indonesia Oke tak mau banyak bicara kita popos itu saja terkait cara transfer dari mandiri ke BSI silahkan kita buka dulu aplikasi live-in by mandiri temennya dibuka aja aplikasi live-in by mandiri yang dulunya yang dulu namanya mandiri online dan silakan login menggunakan sidik jari ketika temen-temen sudah mengaktifkan sidik jarinya nah kemudian kita langsung tekan disini untuk mengecek saldo dulu biar tidak ada dusta diantara nah kita ini saldo saya ada 886.000 rupiah Oke setelah passwordnya sekarang kita coba langsung pilih yang menu transfer yang diwarna hijau di tekan aja kemudian ke bank lain dalam negeri yang ini yang itu temen ya oke lalu kita pilih rekening tujuan nah disini kita cari namanya teman-teman ya di sini akan ada ini namanya ada BSI BSM ini jadi satu dia kemudian ketika kita mencari kata BSI nah maka dia seperti ini ya jadi dia sudah menjadi BSI BRIS ya BSI BSM nah ini BSI BNIS nah ini dia sekarang jadi sudah berubah namanya kalau dulu namanya BNI Syariah BRI Syariah sama Bank Syariah Mandiri nah sekarang sudah gabung ya karena ini masa transisinya kita tekan aja yang BSI BRIS temen-temen ya karena saya miliki sebuah Bank Syariah Indonesia yang masih namanya Bank Mandiri sorry Bank BRI Syariah Oke disini langsung copy atau kita pasti aja karena sudah saya copy nomor rekening BRI Syariah saya nah kemudian setelah itu kita tuliskan jumlah temen-temen ya di sini jumlahnya saya mau transfer sejumlah berapa nih sejumlah Rp30.000 aja tentu disini sebagai simulasi aja kemudian deskripsinya misalkan di sini saya mau bayar apa nih mau bayar THR gitu ya atau bayar apa gitu sesuai dengan teman-teman kemudian kode pelanggannya ini perlu diketahui jadi kode pelanggan setiap Bank BRI Syariah itu masih sekarang masih berbeda jadi belum digabungkan ya untuk kodenya itu 422 untuk bank untuk Bank Syariah Indonesia yang bernama di BRI Oke langsung kita tekan lanjut ya di sini akan keluar sebuah konfirmasi sumber dana dari Mandiri nomor tujuannya ke Bank Syariah Indonesia atau BSI jumlahnya Rp30.000 g-nya 6500 dan jumlah yang di debit itu 36.500 deskripsinya BRT HR jenis jenisnya online kemudian nomor referensinya pelanggan setelah itu langsung kita tekan kirim di paling bawah yaps kita langsung kan masukkan pinnya dan ini saya coba percepi videonya karena sangat privasi banget yaps transaksinya sudah berhasil gimana sangat gampang mudah sekali bukan terkait cara transfer dari Mandiri ke BSI yang sangat uang banget pada tahun 2021 ini silahkan buat teman-teman yang merasa terbantu sedikit aja dari video ini jangan lupa dukung kami terus dengan subscribe subscribe-nya like comment serta share video ini sehingga ini bisa menjadi amal jerih kita bersama ketika banyak yang merasa terbantu dan ketika kita sudah meninggal nanti dan teman-teman biar tidak ada dusta di antara kita sekarang kita coba cek nih ya kita cek saldo saya di sini tadi kan ada 886 nih maka dia akan berkurang ya sudah berkurang menjadi 850 gimana benar-benar tidak ada dusta di antara kita bukan silahkan buat anda jangan lupa dukung kami terus dengan cara like subscribe dan komen di kolom komentar thank you sekurang terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati